assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya elisa agusna kimia kali ini masih dalam rangka serial granny square saya akan mencoba share untuk pembuatan daisy granny square yang memang para pecinta granny square wajib bisa ini banyak sekali dipakai untuk pemilihan warnanya terserah mau pakai yang mana nanti saya akan membuat yang berbeda ini hanya contoh saja untuk benangnya saya memakai benang milk cotton dan hakpen tulip nomor 6 semua bahan dan alat ada di link deskripsi jadi bisa di klik aja nanti di deskripsi kemudian saya akan menggunakan tiga warna oke yang pertama saya akan menggunakan warna biru tua dulu atau biru ini kita pertama kita bikin slip knot slip knot kemudian kita langsung bikin rantai 5 dua tiga empat lima oke slip stitch di awal seperti ini kemudian setelah itu kita akan membuat 12 double crochet dimana double crochet yang pertama itu kita buat dari rantai tiga seperti ini ya ini kita anggap satu double crochet kemudian di center kita akan membuat 11 double crochet sebegini ya penang yang belakangnya ini sambil kita rapikan ya kita ikutkan nah seperti ini tiga ya kita hitung tiga karena kita hitung dari sini ya lanjutkan hingga totalnya ada 12 ya jadi kita nambahnya double crochetnya ada 11 11 plus satu ini jadi totalnya 12 saya skip oke ini sudah 11 double crochet kita slip stitch di rantai yang ketiga ya satu dua tiga disini oke ini kita slip stitch kemudian kita langsung putus benangnya ya kita akan ganti warna seperti ini ini tadi yang belakang sudah ikut kita rapikan saja supaya nggak bikin bulet oke setelah itu kita ambil benang warna yang kedua jadi yang kedua saya akan mengambil warna kutih mulainya terserah dimana ya jadi saya akan mulai disini saja ambil benangnya seperti ini ya sisakan sedikit saja oke kunci tambahkan dua cing kemudian dua double crochet di lubang yang sama yang sama hilang dan radar nah dua double crochet kita ini kita ini mau membuat popcorn stitch ya karena ini di awal kita akan memasukkan hapen kita di chain yang ketiga kemudian kemudian kita ambil disini nah seperti ini ya yang popcornnya seperti ini kemudian kita sambung dengan chain dua lanjut di bagian berikutnya jadi disera-serahnya ya di kolongnya bukan di atas seperti ini Bukan seperti ini ya Bukan seperti ini Tapi kita berada di Selah-selahnya seperti ini Tapi di sebelahnya Jadi kita membuat Tusuk popcorn Di setiap area 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 Diawali dengan Tiga double crochet Oke Sambil merapikan benang belakangnya Dua Tiga Panjangkan sedikit Kita cari yang awal tadi Di sini Masukkan heartburn di sini Tarik Kedepan Tampang ya Satu kali lagi Ini kita lanjut dengan Chain 2 Oke Lanjutnya di space yang ini Oke Seperti ini Jangan terlalu kendor ya benangnya Jadi Kestabilan tarikan itu penting juga Biar gak kelihatan semeraut Oke Dua Tiga Oke Seperti tadi Nah Seperti ini ya Dilanjut hingga Sampai Di sini yang terakhir Oke Sudah yang terakhir Popcorn yang terakhir Rantai dua Kemudian kita akan Stitch di atas popcornnya Yang bagian sini Seperti ini Seperti ini Kemudian kita tarik benangnya Dan kita Putus Oke Tutorial ini sangat singkat ya Kita tinggal satu baris lagi Saya akan ambil benang warna Satunya lagi Adalah warna pink Oke Ini mudah saja Kita masuk Di mana ya Di sini Di sembarang lah Oke Rantai tiga Yang kita anggap Sebagai Satu Dabak Dabak Lanjut Kita tambahkan Dua Dabak 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 Sudah Dabak Dabak Kemudian kita lanjut Di lubang berikutnya Kita isi dengan Tiga Dabak 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 Sudah Dua Yang ketiga Ini Kita kerjakan Ini Adalah Corner Jadi Kita buat Tiga Treble Cousin Sambil Merapikan Oke Seperti ini Kita bikin Tiga Dua Tiga Kemudian Kita tambahkan Chain Tiga Kita tarik Lagi Lanjut Tiga Treble Croce Di Lubang Yang Sama Hari Ini Kita Lampikan Dulu Dengan Sisa Dari Isi Dengan Tiga Tiga Dua Cousin Saya potong Dulu Yang belakang Tadi Kita lanjutkan Teman-teman Yang belum paham Dengan istilah Kroket Atau istilah Racut Bisa scroll Video-video saya Ya Ada Untuk Pengenalan Istilah Istilah Racut Di Tutorial Untuk Pengolah Nah Ini Cornernya Jadi Pocokan Kita lanjutkan Di dua Space Ini Diisi Dengan Tiga Double Croce Oke Lanjut Sebelah Tiga Nah Ini Kembali Bertemu Dengan Ujung Atau Corner Kita Isi Dengan Tiga Treble Croce Kemudian Chain Tiga Dan Tiga Treble Croce Lagi Jadi Persis Ya Persis Yang Tadi Cuma Diulang Belang Aja Nah Seperti Ini Ya Jadi Dua Dua Triple Dua Double Croce Dua Space Isi Dengan Tiga Double Croce Kemudian Corner Dua Lagi Corner Dua Lagi Corner Indra Ketemu Di Ujung Sini Dan Kita Akan Slip Slip Disini Setelah Itu Selesai Oke Sudah Di Yang Terakhir Kita Tinggal Slip Stitch Aja Ya Kita Slip Stitch Di Rantai Yang Ketiga Dari Dari Yang Awal Ini Dan Langsung Fasten Off Ya Atau Diputus Benangnya Oke Nah Sudah Selesai Nah Mudah Kan Dan Sangat Singkat Kita Hanya Butuh Tiga Baris Saja Oke Sekian Tutorial Kali Ini Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Ya Jangan Lupa Bunyikan Nonjanya Supaya Tidak Ketinggalan Tutorial Tutorial Rajat Di Channel Saya Oke Terima Kasih Assalamualaikum